Sebelumnya terima kasih Anda sudah menonton dan akan lebih outdoor lagi jika Anda berkenan untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Karena satu subscribe dari Anda sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sobat Wong Kaum, jika membicarakan soal pesepak bola tampan, nama Francisco Coco pasti akan muncul dalam pembicaraan. Coco sempat jadi idola para wanita di era 90-an akhir dan 2000-an. Sayang, kariernya tidak memenuhi ekspektasi. Coco merupakan pemain yang berposisi sebagai fullback atau wingback. Dia lebih cocok untuk dipasang di formasi 3-back seperti 3-5-2 atau 3-4-3 karena dia lebih sering membantu serangan. Coco naturalnya adalah pemain kaki kanan, tetapi bisa menggunakan dua kakinya secara baik. Itulah kenapa dia lebih sering dipasang di posisi kiri. Francisco Coco datang dari Akademi Acemilan dan digadang-gadang akan menjadi penerus Paolo Maldini. Dia memulai debutnya bersama tim utama pada musim 95-96. Demi memberinya jam bermain, Milan meminjamkannya ke Vicenza pada musim 97-98 dan ke Torino musim 99-2000. Coco baru bisa mulai dapat waktu bermain layak di Acemilan pada musim 2000-2001. Dia bermain 30 kali di seri A dan mencetak 2 gol serta 2 asis. Tapi di musim berikutnya sebuah kejutan terjadi ketika dia dipinjamkan ke Barcelona. Di musim itu Coco mampu bermain total 35 laga di semua kompetisi bersama Barca. Tapi sayang pada saat itu adalah salah satu musim terburuk Baulgrana ketika mereka hanya bisa finish di posisi keempat La Liga. Tapi performa Coco cukup untuk menarik minat pelatih Giovanni Trapattoni untuk memasukkannya ke squad Italia di Piala Dunia 2002. Coco menjadi backhear utama saat itu. Tapi di tahun yang sama, Coco secara mengejutkan pindah ke rival sekota Acemilan, Intermilan, dengan ditukar oleh Clarence Sidov. Di musim 2002-2003, dia mampu bermain 31 kali di semua kompetisi. Tapi sayang setelah itu dia harus mendarita cedera punggung parah. Usianya pada saat itu masih 26 tahun. Dalam dua tahun 2003-2005, Coco hanya bermain sebanyak 10 kali di semua kompetisi bersama Inter sebelum akhirnya dia dipinjamkan ke Livorno pada musim 2005-2006. Pada Januari 2007, Coco melakukan trial dengan Manchester City. Tapi The Citizens menolak memberi kontrak dengan alasan dia tidak sesuai dengan rencana mereka. Tapi menurut media Inggris, alasan City tak menginginkannya karena dia ketahuan merokok. Setelah masa pinjamannya habis bersama Torino di musim 2006-2007, Coco memutuskan kontraknya bersama Inter dan memutuskan untuk pensiun dini di usia 30 tahun. Bermodalkan wajah tampan, tentu saja Coco memanfaatkan kelebihannya itu. Selepas pensiun, dia sempat bekerja sebagai aktor dan tampil di beberapa acara reality show. Seperti La Isola Dei Famosi dan Celebrity Love Island. Tapi semakin lama, Coco semakin bosan. Dia akhirnya melakukan usaha bisnis properti untuk menjadi agen perumahan. Coco juga sempat menulis buku berjudul Mio Marito E. Un Calciatore atau Suami Saya Pemain Sepak Bola. Saat ini Coco merambah dunia fashion. Bersama ayahnya Antonio, mereka mempunyai toko dan brand pakaiannya sendiri bernama Urban 77. Di tahun 2017 lalu, dia sempat terlihat di Milan Fashion Week untuk memperkenalkan desain sepatu atas namanya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.